Intro Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Fokus Dunia bersama saya Liliana Chandra. Seperti biasa, kami akan menampilkan berita-berita menarik dari mancanegara untuk Anda simak. Kita akan mulai dengan headline berikut ini. Honda Unicub, transportasi keseimbangan tubuh. Kerjasama China Mobile dan Apple Perusahaan kendaraan Jepang Honda baru-baru ini memperkenalkan sebuah model transportasi baru yang mengandalkan keseimbangan tubuh untuk pergerakannya. Kendaraan ini diharapkan akan menjadi kendaraan pribadi masa depan. Perusahaan motor Honda memperkenalkan sebuah transportasi individual tanpa stang bernama Unicub di Tokyo. Pengguna dapat mengendalikannya dengan menggeser titik berat badan. Alat ini akan langsung bergerak berputar, maju, mundur dan berbelok. Transportasi ini memiliki kecepatan 6 km per jam dan daya tahan baterai selama 1 jam. Unicub dirancang tanpa stang. Jadi saat mengendarainya bisa selalu menurunkan kaki Anda ke lantai untuk keamanan. Selain itu bisa mengurangi guncangan seandainya menabrak orang atau benda di keramaian. Sweda ingin alat ini bisa dikembangkan lebih jauh. Kami menyediakan kendaraan roda 2 dan 4 untuk penggunaan di jalanan. Kini kami ingin memudahkan orang untuk bergerak di sekitar gedung atau menjalankan aktivitas dengan kendaraan ini. Menurut Hironori Miyawuchi dari Institut Penelitian Jepang, bangsa pasar transportasi pribadi ini bisa disamakan besarnya dengan sepeda. Saat ini Honda ingin mengembangkan Unicub ke tahap berikutnya dan belum menjualnya di pasaran. Tiga pemuda asal Inggris berhasil memecahkan dua rekor dalam perjalanan keliling dunianya dengan taksi London. Rekor pertama adalah perjalanan terlama dengan taksi, sementara rekor kedua adalah pencapaian mereka di puncak tertinggi Gunung Everest. Tiga sekawan keliling dunia ke 51 negara selama 450 hari dengan taksi hitam Inggris dan memecahkan dua rekor selama perjalanan. Mahasiswa Inggris Paul Archer, Jono Ellison, Lee Pernal mencapai puncak base camp Everest dengan taksi di ketinggian 5.000 meter. Sekaligus memecahkan rekor jarak tempuh terpanjang dengan taksi berumur 20 tahun bernama Hana, sejauh 70.000 kilometer atau setara 80.000 pound sterling. Untungnya mereka bebas argometer taksi saat memulai perjalanan Februari 2012 dengan kapal dari Sydney ke San Francisco. Mengemudi dari pesisir barat ke timur, melewati Meksiko, Israel, Eropa Timur, Spanyol, Perancis, dan akhirnya kembali ke Inggris 11 Mei lalu. Ellison menjelaskan alasan perjalanan besar mereka. Suatu hari saat kami sedang naik taksi dan semua sedikit mabuk, kami perhatikan argometer yang semakin tinggi dan berpikir berapa ongkos taksi termahal. Kami cari di internet dan ada di rekor dunia. Kami pikir kita akan kalahkan rekor itu dan berhasil. Kami tidak ingin tahu berapa banyak permen yang bisa kami makan. Kami ingin sesuatu petualangan. Bukan sekedar keliling dunia setelah lulus universitas. Kami bekerja dan mewujudkan perjalanan ini, jadi ini tantangan bagi kami semua. Perjalanan mereka diwarnai negosiasi dengan kawanan domba Armenia. Ditangkap di Moskow, ditahan oleh polisi rahasia Iran. Saat Paul Achor dicurigai mata-mata dan dideportasi. Mereka bahkan terjebak di perbatasan Moldova dengan visa yang salah. Tapi berhasil masuk ke sana karena ibu salah satu rekan mereka mengenal sang presiden. Tiga pemuda ini berhasil kumpulkan lebih dari 20 ribu pound sterling untuk palang merah Inggris. Dan setelah satu setengah tahun di jalan, mereka berharap untuk tidur di ranjang masing-masing. China Mobile telah bernegosiasi dengan pihak Apple untuk meningkatkan kerjasama antara kedua perusahaan dengan memasukkan iPhone ke dalam jaringan ponsel mereka. Simak berita selengkapnya. China Mobile, perusahaan mobile terbesar di dunia berkata telah bernegosiasi dengan Apple untuk memasukkan iPhone ke dalam jaringannya. Produk Apple, seperti iPhone dan iPad, menjadi tren di kalangan konsumen kaya di Tiongkok. Baik pihak China Unicom maupun China Telekom telah menyediakan produk iPhone bagi konsumennya. Sementara hanya China Mobile yang belum menawarkan iPhone karena perangkat jaringan 3G-nya yang belum kompatibel. China Mobile merupakan perusahaan ponsel terbesar di dunia dengan 650 juta pelanggannya. Saat ini sebanyak 15 juta pelanggan China Mobile telah menggunakan produk iPhone meskipun belum kompatibel. Jika China Mobile mulai menawarkan produk iPhone, maka penjualan Apple yang berbasis di Kalifornia akan melonjak. Tiongkok dan Filipina telah menerapkan larangan penangkapan ikan di daerah Laut Cina Selatan dan daerah Sengketa Scarborough Shoal yang juga dikenal sebagai Pulau Huangyan. Larangan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan untuk sementara waktu. Beberapa hari lalu, larangan memancing selama 2,5 bulan dimulai di sebagian besar Laut Cina Selatan. Tiongkok dan Filipina telah menentukan larangan sejak meningkatnya ketegangan atas hak teritorial sebuah pulau kecil di daerah tersebut. Petugas perikanan Tiongkok berkata, larangan ini untuk merevitalisasi sumber daya laut, meliputi daerah Sengketa, Pulau Huangyan. Pertama kalinya, larangan memancing tahunan pada tahun 1999. Tahun ini larangan dimulai dari 16 Mei sampai 1 Agustus. Larangan ini mempengaruhi mata pencarian sekitar 36 ribu warga Tiongkok. Larangan juga berlaku untuk kapal asing. Jurubicara Administrasi Perikanan Tiongkok Selatan memperingatkan kapal asing yang berada di perairan terlarang akan dianggap sebagai secara terbuka mengganggu sumber daya perikanan Tiongkok. Filipina juga mengumumkan larangan memancing. Jurubicara Departemen Luar Negeri berkata, jengkau waktu larangannya sama dengan Tiongkok, mencakup perairan Sengketa. Sementara larangan ini akan meredakan ketegangan yang meningkat antara kedua negara. Keduanya mengalami kebuntuan pada masalah Scarborough Shelf di Laut Cina Selatan yang dipercaya mempunyai simpanan minyak dan gas. Berlian 35 karat dengan sejarah mencapai lebih dari 400 tahun terjual seharga 9,7 juta dolar AS pada lelang di Jenewa, Swiss. Berlian dambahan ini terjual dua kali lipat dari harga perkiraan sebelumnya. Ini adalah berlian dambaan para raja dan ratu selama berabad-abad. Hari ini, para elit berjuang memilikinya di pelelangan Sotheby, Jenewa. Bosansi berlian 35 karat dengan potongan pier double rose sebelumnya dimiliki oleh bangsawan dari Perancis, Belanda, Inggris, dan Prusia. Pemilik terbarunya memenangkan penawaran dengan harga sekitar 9,7 juta dolar termasuk komisi. Dua kali lipat dari estimasi. Ini adalah batu terindah. Pertama kali melihatnya, saya sudah jatuh cinta pada potongan, sejarah, dan keunikannya karena merupakan batu tertua yang pernah kami jual di perlelangan. Hampir mencapai 10 juta dolar, mungkin harga terbagus selama 400 tahun sejarah. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Setelah rehat, kami akan tampilkan berita-berita selanjutnya antara lain. Kapsul tidur saat kemacetan Olimpiado London. Tiongkok, sensor film pahlawan pembunuh polisi. Sebuah film independen baru bercerita tentang seorang imigran Rusia yang menemukan hidupnya pada dunia musik di New York. Film yang baru dirilis ini mencoba untuk mengantarkan pesan dari komunitas imigran, dengan aktor utamanya berasal dari kalangan musisi klasik. Simak laporan selengkapnya dari koresponden NTD kami. Film Downtown Express dibuat di jalanan kota New York di antara komunitas imigran Rusia. Saya suka membuat film di jalanan New York dengan komunitas imigran, menangkap energi jalanan, dan mengubah cerita menjadi fiksi. Sasa adalah seorang imigran Rusia dan mahasiswa konservatori. Dia tertarik pada musik populer saat tinggal di New York. Film ini dieksplorasi melalui musik pada perselisihan martabat keluarga Sasa dengan kegembiraan budaya pop. Pemain biola Filipe Queen, lulusan Juliard, memainkan karakter utama dan membuat musik untuk film ini. Saya tidak menganggap diri saya seorang aktor, melainkan seorang musisi yang telah berperan. Dunia teater dan sinema adalah seni yang mengharuskan Anda menghabiskan banyak waktu untuk menguasai seperti yang saya lakukan untuk belajar biola. Peran Queen di Downtown Express adalah pertama kalinya seorang musisi klasik tampil sebagai pemimpin dalam sebuah film independen Amerika. Rekannya Nelly McKay, seorang musisi, dan pertama kalinya bekerja pada layar lebar dengan pemain Rusia. Film ini telah mendapat review positif dari kritikus Amerika. NTD News, New York. Pemirsa masih tentang dunia perfilman, namun kali ini menjadi target sensor. Film tentang pemuda yang melawan penindasan polisi di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok dilaporkan menghubungi festival film Korea yang mensponsori film ini untuk mencoba membatalkan pemutarannya. Sebuah film tentang Yangtia, seorang pemuda Tiongkok yang menjadi target sensor pemerintah Tiongkok setelah menewaskan enam polisi Shanghai di tahun 2008. When Night Falls menyoroti bagaimana ibu Yangtia diperdaya oleh otoritas untuk meninggalkan Shanghai sebelum anaknya dihukum mati karena kejahatannya. Direktur Ying Liang yang berbasis di Hong Kong berkata, resim Tiongkok mencoba membeli hak siaran dari festival film Korea yang mendanai film tersebut. Sebelum festival film ini dimulai, seorang pria muda Korea mendatangi pemerintah kota Jienjo dan berkata bahwa ia ingin memulai sebuah bisnis. Pekerja pemerintah Jienjo menganjurkan ia mengunjungi film festival ini. Ia lalu pergi ke kantor penyelenggara festival dan berkata, saya mau beli hak siaran, saya bekerja dengan sebuah perusahaan di Shanghai. Setelah kami beli, Anda tidak boleh menyiarkannya. Yangtia menjadi terkenal di tahun 2008 setelah ia menyerang kantor polisi Shanghai. Meski melakukan kekerasan, pendukungnya melihat ia sebagai pahlawan yang melawan penindasan. Yang berkata, bahwa ia dipukul oleh polisi dan tak dapat mencari keadilan. Tindakannya melambangkan kemenangan bagi warga yang frustasi atas penyalahgunaan kekuasaan pihak berwenang. Tiongkok tidak menghargai hak asasi manusia. Maka pahlawan yang menggunakan seperti ini dapat muncul. Meskipun ia telah membunuh banyak polisi, di mata banyak orang ia adalah sosok yang positif dan dikagumi. Direktur Ying Liang juga menghadapi dampak filmnya. Ia telah berbicara dengan dua pejabat Shanghai yang melacaknya di Hong Kong. Mereka mengaku sebagai pekerja kantor pemerintah luar negeri Shanghai. Saya mau berbicara dengan mereka karena mereka telah mengganggu orang tua saya di Shanghai selama setengah bulan. Mereka datang ke rumah orang tua saya untuk menekan dan mencoba menghentikan film saya. menyuruh saya menjual hak film ini atau mengubah isinya. Terakhir kali saya menghubungi keluarga, ibu saya berkata bahwa mereka telah datang ke rumah tujuh kali. Situasi ini sudah kelewatan. Orang tua Ying dan festival film Korea tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang. Ying dan istrinya saat ini tinggal di Hong Kong. Dengan izin kerja yang berakhir bulan September, nasib mereka setelah kembali ke Tiongkok tak diketahui. Sebuah surat permohonan terbuka untuk seorang pengikut aliran spiritual Falun Gong yang tengah ditahan di negeri Tirai Bambu telah beredar dan mengemparkan Partai Komunis Tiongkok. Surat tersebut datang di tengah konflik perebutan kekuasaan antara sekutu mantan pemimpin Tiongkok Chiang Jeming dan sekutu Hu Cintao dan Wen Jiapau. Simak selengkapnya. Surat permohonan dari 300 penduduk desa di Provinsi Hepei Utara ini menggemparkan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menurut sebuah sumber yang dekat dengan kalangan tersebut. Surat dari penduduk desa Fu Cintao ini menuntut pembebasan seorang guru yang telah ditahan sejak Februari. Wang Xiaotong adalah praktisi Falun Gong, aliran spiritual yang telah dianiaya oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999. Tindakan penganiayaan terhadap Falun Gong ini diplopori Chiang Jemin. Surat permohonan itu datang ketika Faksi Chiang Tengah terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan Faksi Pemimpin Partai yang sekarang Hu Cintao dan Wen Jiapau. Menurut sebuah sumber yang mempunyai hubungan dengan kepemimpinan partai yang berbicara dalam kondisi anonimitas, surat ini telah diterima oleh para pemimpin senior partai. Sebelum saya tiba di Beijing untuk memasukkan saran mengatasi masalah ini, surat itu telah dibaca oleh mereka. Yang bisa saya kemukakan di sini adalah banyak suara di dalam partai yang menganjurkan resolusi damai dan bahwa kampanye Chiang Jemin menghancurkan Falun Gong itu salah. Itu merusak keharmonisan masyarakat dan hak asasi 100 juta penduduk. Falun Gong sangat populer di Tiongkok sejak diperkenalkan pada tahun 1992. Di tahun 1999, perkiraan resmi jumlah pengikutnya mencapai 70 sampai 100 juta. Skala ini dan prinsip Falun Gong yang berakar dari kebudayaan tradisional Tiongkok mengkhawatirkan Chiang Jemin. Pada 20 Juli 1999, Chiang meluncurkan kampanye penindasan terhadap Falun Gong. Selama 13 tahun, masyarakat Tiongkok umumnya menghindari topik pembicaraan ini. Namun, baru-baru ini suara yang menentang penganian ini mulai terdengar, seperti surat tersebut. Seminggu terakhir ini, kaum intelek dan elit di Beijing membicarakan tentang Falun Gong. Mereka semua setuju bahwa mereka akan mendukung Falun Gong. Dan menurut mereka, Falun Gong dapat membantu mendorong kemajuan masyarakat Tiongkok. Analis NTD berkata bahwa isu Falun Gong ini menjadi inti pertikaian antara faksi-faksi rejim Tiongkok ini. Mereka mengatakan, Wen Chia Pau dan Hu Cintao yang tidak aktif berpartisipasi dalam penindasan ini, tampaknya mencari kesempatan untuk membongkar faksi Chiang untuk menghindari kesalahan mereka. Untuk mengantisipasi kemacetan luar biasa yang diramalkan akan terjadi selama Olimpiade London 2012, beberapa perusahaan telah mengambil tindakan cerdas untuk memastikan karyawan mereka dapat menginap di kantor jika mereka tidak dapat pulang ke rumah. Tak banyak perusahaan yang mentolerir tidur di tempat kerja, tapi perusahaan layanan data interaction di Inggris justru mendukung hal tersebut. Perusahaan ini memasang kapsul tidur bagi karyawannya yang sulit ke kantor atau pulang ke rumah. kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas selama Olimpiade musim panas ini mendorong interaction untuk mendanai ruang tidur darurat tersebut. Richard Warner adalah manajer penjualan interaction. Untuk keperluan bisnis kami, komputer pelanggan perlu beroperasi selama 24 jam non-stop. Misalnya, jika seorang teknisi terjebak dalam kemacetan dan tak dapat masuk kerja, maka komputernya menjadi masalah dan kami tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Sistem ini baik pula untuk karyawan. Seorang teknisi interaction menyambut baik rencana ini. Ini ide bagus. Jika saya terjebak di kantor, saya harap itu tidak akan terjadi. Tetapi jika terjadi, berarti saya ada tempat untuk menginap. Kepala transportasi memperkirakan akan terjadi kemacetan di 20 stasiun bawah tanah selama Olimpiade. Masalah ini baru akan diketahui saat berlangsungnya Olimpiade pada bulan Juli. Tapi interaction memastikan kapsul itu bukan untuk tidur siang, hanya untuk menjamin bisnis seperti biasa. Pemirsa, kembali kami akan jeda sejenak. Berita menarik selanjutnya telah kami siapkan antara lain. Wanita 93 tahun sebagai guru yoga tertua di dunia. Pria terpendek keliling dunia. Pemirsa, terima kasih masih bersama Fokus Dunia. Seorang wanita India berumur 93 tahun asal New York masuk ke dalam buku Guinness World Records sebagai guru yoga tertua di dunia. Apa rahasianya untuk dapat tetap aktif di usianya yang lanjut? Kita simak bersama. Meski berusia 93 tahun, ia tetap berusaha untuk maju. Tao Porchon Lynch mengejar pose yang sempurna. Dinyatakan sebagai guru yang tertua di dunia oleh Guinness World Record, ia berencana untuk tetap mengajar. Saya akan terus mengajar yoga sampai hembusan napas terakhir dan lalu terbang ke planet lain. Saya cinta yoga. Ia memberi senyum bagi saya dan murid-murid saya. Wanita yang mulai belajar yoga di negara asalnya India ini sempat menjadi model, artis, penari, dan dua kali berjalan di sebelah Gandhi. Ia mulai mengajar yoga 61 tahun lalu dan menganggap 400 muridnya sebagai anaknya sendiri. Jiwa dan semangatnya amat sangat positif dan luar biasa. Dan inilah yang menarik saya ke sini. Apakah rahasia Tao untuk awet muda dan tetap gesit? Yoga dan menari adalah sesuatu yang hidup dalam diri saya. Apakah dia dikaruniai bagian yang bagus atau karma yang baik Tao tidak hanya berjiwa muda. Di musim panas ini ia akan mengikuti lomba tari Tengu dengan partner yang lebih muda 69 tahun darinya. Pria terpendek di dunia Chandra Bahadur Dhani baru-baru ini mengunjungi Australia dalam rangkaian keliling dunianya. Kesempatan ini ia dapat setelah menjadi terkenal akibat tubuh mininya yang tercatat sebagai tubuh terpendek selama 57 tahun sejarah rekor Guinness. Pria pendek sedunia tiba di Australia dan berencana menghabiskan waktu di pantai untuk pertama kali dalam hidupnya. Chandra Bahadur Dhani pria berumur 72 tahun asal Nepal dengan tinggi badan hanya 54,6 cm berkunjung ke Australia dengan bantuan dari sepupunya. Dhani berkata ia berencana mengunjungi pantai Bondi yang terkenal di kota ini. Selama di Sydney ia juga akan bergabung dengan sekolah dasar lokal di mana para siswa belajar tentang Nepal dalam sebuah proyek sekolah. Pada 26 Februari 2012 rekor dunia Guinness memberinya dua sertifikat yaitu sebagai pria terpendek di dunia dan orang terpendek di dunia yang pernah tercatat dalam 57 tahun sejarah Guinness. Dhani berkata ia sangat senang dengan kesempatan yang diberikannya melalui penghargaan ini. Saya senang nama saya tercatat di buku dan karena ini saya bisa berpergian. Dua atau tiga minggu lalu saya di Italia dan sekarang di Sydney. Berikutnya mungkin akan ke Kuba. Sangat menyenangkan saya bisa berkeliling dunia. Dhani berasal dari keluarga miskin dan tak berpendidikan di wilayah terpencil Dangkat Mandu. Ukurannya yang mini membuatnya menjadi selebriti di negara miskin yang berpenduduk 26,6 juta ini. Dua penerbang cepat Italia dan timnya menjadi penerbang layang pertama yang menuruni Gunung Etna, gunung berapi teraktif di Eropa. Berikut berita selengkapnya. Gunung Etna merupakan gunung merapi teraktif di Eropa yang terletak di lepas pantai timur Sicilia. Dua penerbang cepat Italia dan timnya naik ke punca Etna setinggi hampir 11 ribu kaki. Terbang cepat merupakan kombinasi dari para layang dan ski. Grup ini berharap menjadi yang pertama berluncur menuruni Etna. Meskipun gunung berapi ini sudah meletus empat kali sejak Januari, namun Jody Baratin berkata ia dan pasangannya Felis Bocanegra merasa aman. Anda dapat mencium bau asap dan lahar, merasakan dan mendengar suaranya, bahkan dapat melihat seluruh laut di sekitar kita. Lingkungan dan perasaan yang begitu indah. Saya sedang mencari kesempatan untuk terbang cepat. Kondisi angin sudah tepat, langit pun cerah, jadi saya sudah siap. Tim ini menjadi yang pertama menuruni gunung Etna di Sicilia menggunakan sebuah para layang dan ski. Gerbong makan yang telah berusia 100 tahun dari kereta eksklusif Orient Express telah kembali dengan keindahannya. Beberapa bagian dalamnya yang antik telah direnovasi dan akan kembali dioperasikan untuk perjalanan jarak pendek di Hungaria. Sebuah gerbong makanan berusia 100 tahun yang dulu digunakan oleh Orient Express di seluruh Eropa telah kembali ke Hungaria setelah diabaikan komunis dan lamanya pemulihan selama 20 tahun terakhir. Sekarang hampir terlihat seperti 100 tahun lalu dan siap dijalankan. Bagi Direktur Orient Express restorasi ini sangat penting. Bagi saya ini sangat emosional karena 100 tahun tidak hanya beberapa tahun rute panjang di seluruh Eropa semua sejarah yang terjadi. Kadang membawa sesuatu dari masa lalu kembali ke masa sekarang. Sangat luar biasa. Sampai detail terkecil ia tetap asli dan otentik kembali pada penampilan namanya. Gerbong ini sangat beruntung karena jarang sekali ada gerbong kereta api yang bertahan sampai 100 tahun. Piramida dengan mudah bertahan selama 3000 tahun namun dalam sejarah kereta api 150 tahun adalah hal yang besar. Kendaraan yang berumur 100 tahun memiliki keindahan dan kenyamanan yang sama bahkan dengan kecepatan seperti 100 tahun lalu. Sangat langka. Musim sejarah kereta api memanggil para ahli terbaiknya yang sebagian besar sudah pensiun karena keterampilan lama diperlukan untuk pekerjaan ini. Semua tatanan, bingkai, gagang, dan rel diperbaiki dengan cermat dan ventilasi diawetkan dengan hati-hati. Banyak suku cadang yang hilang dan harus dibuat kembali dengan tangan. Saat yang paling menarik dari restorasi ini yaitu saat kami melepas lapisan bagian luar kami bisa melihat bangunan gerbong terutama struktur sekitar jendela sangat tradisional. Diproduksi pada tahun 1912 sebagai gerbong makanan dari Orient Express di seluruh penua. Gerbong makanan ini akan dioperasikan untuk jarak pendek bagi bagian dari Orient Express Perancis. Selama ribuan tahun kesenian budaya Tiongkok kuno telah menjadi inspirasi bagi dunia termasuk seni pembuatan nampan. Tradisi ini masih dilakukan di sebuah kota kecil di Rusia di mana budayanya dibawa masuk oleh Kaisar Rusia Peter the Great. Simak selengkapnya. Ini adalah Nampan Jostovu yang diambil dari sebuah nama desa kecil sekitar 20 km dari Moskow kota kecil yang masih menjaga tradisi besar. Selama hampir 200 tahun penduduk setempat membuat nampan ini. Kaisar Rusia Peter the Great pergi ke Eropa, Inggris, dan Belanda di mana ia melihat pernak-pernik indah buatan Tiongkok dan Jepang. Ia sangat menyukainya dan membawa beberapa ke Rusia dengan harapan membuat kerajinan serupa di St. Petersburg. Dia bahkan mengirim pengrajin dari Inggris dan Belanda untuk membuat kerajinan serupa. Nampan ini dibuat dan dilukis dengan tangan. Bunga bunga-bunga ini dilukis begitu indah dan tampak nyata. Saya ingin menyentuhnya dengan tangan dan mencium aromanya. Dibutuhkan beberapa hari untuk membuat sebuah baki dan harus dikerjakan oleh seorang ahli. Pemirsa, sampailah kita ke penghujung acara. Bagi Anda yang tidak sempat menonton dari awal, simak versi online-nya melalui website kami indo.ntdtv.com atau kunjungi halaman Facebook, Twitter, dan Youtube kami NTD Indonesia. Segenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Saya Liliana Chandra undur diri dalam edisi kali ini. Kita bertemu kembali minggu depan dalam Fokus Dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.